Ya baik, kejadiannya kemarin ya hari Senin Ada tujuh orang warga negara Indonesia yang berangkat ke Singapur Melalui TPI Batang Center Dan mereka berangkat ke Singapur Kira-kira pukul 12 siang Dan disampainya di Singapur Oleh otoritas imigrasi Singapur dilakukan peperiksaan Dan mereka ditolak untuk masuk ke Singapur Dan ketujuh warga negara tersebut kembali ke Batang Dan sampai di Batang kira-kira pukul 18 Memang disenyalir atau salah satu dari antara ketujuh warga negara Indonesia tersebut adalah Ustadz Abdul Somad Batu Bahara Mereka berangkat bersama keluarganya Dan mereka secara keimigrasi di Indonesia Mereka tidak ada persoalan dengan dokumen keimigrasian Mereka sudah memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap Namun demikian Otoritas Singapura menolak mereka masuk ke Singapur Itu menjadi otoritas dan kewenangan sepenuhnya oleh negara Singapura Singapura yang menjadi lembaga yang paling tinggi mengurus imigrasi di Singapura Menyatakan bahwa memang Ustadz Abdul Somad dilarang masuk ke Singapura Karena dianggap nilai-nilai dakwah yang disampaikan oleh beliau itu Tidak mencerminkan pemahaman atau penghormatan pada agama lain dan bahkan memisah-misah Dan itu dianggap sangat tidak sejalan dengan kebijakan yang berlaku di Singapura Sebagai negara yang multiras, multiagama yang membutuhkan kerukunan Dan karena dianggap bisa mengganggu seksabilitas yang ada di Singapura Maka ditetapkan untuk dilarang masuk ke Singapura Perlu kami jelaskan ya bahwa penolakan UAS oleh negara Singapura Itu merupakan salah satu bentuk kedualatan negara tersebut Dan itu dimungkinkan menurut aturan perundang-undangan internasional Jadi bentuk mengaplikasikan, menjaga kedualatan itu salah satu Salah satu diantaranya adalah punya kewenangan untuk menolak seseorang warga negara asing Masuk ke wilayah negaranya Perlu kami jelaskan ya di dalam aturan-aturan keimigrasian Apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura Itu bukan mengeluarkan dari wilayahnya Tetapi menolak di perbatasan untuk masuk ke wilayah Singapura Nah ini tidak bisa diintervensi oleh negara lainnya Murni itu adalah kewenangan dari negara Singapura Nah beliau UAS dalam hal ini boleh punya hak untuk bertanya Kepada siapa? Kepada negara Singapura Dengan melalui perwakilan negara Singapura yang terdekat Yaitu ada di Jakarta Beliau bisa menanyakan, meminta klarifikasi Mengapa saya masuk ke negara Anda Kemudian saya ditolak Nah begitu ya Dan nanti tentu negara Singapura Melalui perwakilannya akan memberikan penjelasan Dan boleh juga diklarifikasi ulang Apabila ada hal-hal yang tidak pas Itu Bagaimana ini di situs resmi dari pemerintah Singapura sendiri Mengatakan bahwa UAS itu termasuk salah satu tokoh Yang selalu menyebarkan radikalisme dan sebagainya Sehingga akhiri poin itulah yang menjadi Mengeluarkan UAS untuk tidak masuk ke wilayah Saya kira begini Saya tidak bisa berpendapat yang lain Karena itu sikap dari sebuah negara Terima kasih telah menonton